Eh, kamu punya small business juga? Sini aku kasih tips kelola keuangan. Yang pertama, jangan lupa buat pembukuan. Jadi pembukuan ini berguna untuk mencatat pemasukan kamu, pengeluaran, utang, hingga aset yang kamu miliki. Next, jangan lupa pisahin uang pribadi kamu dengan uang bisnis kamu. Jangan sampai budget untuk kelola bisnis kamu ini habis, karena kamu pakai untuk kebutuhan pribadi. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu bayar tagihan tepat waktu, mulai dari cicilan, kredit, hingga pajak usaha kamu. Daripada ntar kalau telat, kena denda. Dan yang terakhir dan nggak kalah penting, please banget siapin dana darurat. Karena dalam berbisnis, kita nggak tahu mungkin kita bisa mengalami kerugian atau kendala keuangan lainnya. Follow Instagram dan TikTok PermataBank untuk kata menarik lainnya.